Perkala Lili, saya Ramzi Firhad Kenapa saya terjun ke dunia art yang seperti ini? Kalau dari kilas balik, ceritanya dulu saya Emang dari kecil memang sangat suka menggambar Bahkan kata orang tua saya, saya lebih dulu bisa menggambar daripada membaca Saat sekolah, dari SD sampai SMA, kerjaan saya Nyoret-nyoretin buku LKS, buku cetak gitu loh Sampai di tegur-guruh dan lain-lain Pas mau kuliah, ditanya kamu mau kuliah apa? Saya ingin kuliah yang ada gambarnya Cuma kebetulan karena saat itu di Kalimantan Selatan Kita belum terlalu tahu apa jurusan-jurusan yang berhubungan dengan bidang seperti ini Sebenarnya ada seni rupa, ada desain komunikasi visual Saat itu belum ada di sini Jadi sepengetahuan kita saat itu paling mendekati arsitektur Ya sudah, saya masuk arsitek karena ada gambarnya Menjelang tugas akhir, saya merasa kok membosankan gitu loh Jadi suatu hari pas tugas akhir itu ada salah satu teman saya Namanya Rizka Patrania Dia mengenalkan saya ada dunia ilustrasi Yang ternyata platformnya digital saat itu Saat itu dia memperlihatkan saya situs DeviantArt Oh ternyata banyak gambar-gambar keren di sini gitu ya Nah yaudah saat itu tahun 2012 Ya saya posting-posting lah gambar di Facebook dulu saat itu awal-awal Facebook Ternyata ada beberapa band metal lokal di Banjir Baru Banjir Masin yang Udah ji, bikin art-log aja buat band kita gitu loh Dibayar loh, oh iya, dibayar berapa? Segitu, oh segitu yaudahlah Akhirnya setelah lulus, saya kan bekerja sebagai draftster di sebuah kontraktor konstruksi bangunan di Balikpapan Baru sebulan, sudah bosan gitu lah, saya ingin gambarnya seperti ceritakan tadi Akhirnya beres kontrak di situ, saya memutuskan untuk nekat nih Saat itu tahun 2012 ada konser Emersonic di Jakarta Nah saya bilang di Jakarta kan buat nonton itu Saya nggak mau balik, mau di Jakarta ya tetep Nah, terus dikasih orang tua modal duit Rp. 500.000 Dengan modal segitu, terus saya nyawa kos di situ Yang harganya Rp. 500.000 juga Menantang diri, bikin portfolio gambar untuk dikirim ke media-media yang saat itu membutuhkan pekerja kreatif gitu lah Yaudah, saya dalam sekitar waktu sebulan setengah tuh di kos-kosan tuh kerjanya gambar aja Gambar sampai kurang lebih 30 biji gambar portfolio Saya kirim tuh kemana-mana, ada ngirang media televisi, industri game, dan lain-lain Ternyata nggak ada jawaban gitu lah Nah, udah mulai putus asa nih Kayaknya emang gambarnya masih jelek, nggak berbapak Balik aja ah ke Kalimantan, daftar CPNS atau apa gitu Ternyata ada yang nyaut satu, dari Bandung Tapi saya dikasih tes Tesnya di onsite dari tempatnya di TKP Saya bilang, saya udah di Kalimantan nih gitu Jadi nggak apa-apa, tesnya bisa online kok Yaudah, di tes di Bandung, ternyata diterima Yaudah, balik lagi ke Bandung Nah dari situlah, dari tahun 2013 sampai 2018 ya Ya, saya kerja, menggambar Cuma di industrial, sifatnya industrial Jadi untuk kepentingan korporat juga gitu lah Jadi korporasi itu antara lain ada Industri game, industri perfilman, edukasi, dan advertising Ya, iya sih ada beberapa pengalaman yang agak mistis gitu Cuma nantilah diterupain Jadi emang pada dasarnya saya emang apa ya Mungkin berangkat dari selera musik ya Saya suka selera musik yang keras lah Bisa kan dulu saya ini Dari zaman kecil itu Si bokap, bokap, abah, abah Emang sudah suka lah dengan rock dan happy metal Jadi suatu hari waktu saya umur berapa ya? Umur 9 tahun gitu kan, pulang sekolah Sampai kamar, kaget Ada poster tengkorak berkumpul banyak gitu Jadi tulisannya Ikan Maiden Ini keren nih kata bokap Eh bokap, kata abah Jalabah kot, mantap nih Jaya ya Oh ya masih 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 Akhirnya kan emang si abah ini emang sangat suka sekali mau ngoleksi kaset tip ya Jadi di covernya tuh banyak banget gambar-gambar yang serem-serem gitu lah Dulu tuh ada covernya Ozzy Ospon kan semangin serem Terus ada Iron Maiden, ada Wasp dan macem-macem lah Band-band Bapak Bapak dari zamannya gitu lah Itu klub tuh mendengarkan representasi si cover album sama lagunya ya lumayan gitu lah Akhirnya ya saya menyukai lah musik-musik keras Seperti emo, etar Kalau dari Amor Fatih tadi itu apa sih artinya loh? Kalau dari bahasa sendiri itu kan artinya Amor Fatih Amor itu kan cinta Fatih itu dari fact, takdir Jadi kayak mencintai takdir gitu loh Jadi sebenernya kenapa judul itu diambil ya Itu semua merefleksikan kegiatan saya berkesemian juga sih Maksudnya dengan jalan yang saya pilih juga Orang-orang di ini ditanya siapa influencer Influence ya, influence yang pengaruhi banyak sekali listnya Saya tuh ada di komputer gitu, satu hard disk Isinya referensi doang Referensi artis seniman-seniman yang saya jadiin bahan riset, bahan mempelajar Jadi kalau saya bilang sih gak ada sih satu spesifik yang bikin Yang jadi panutan gitu loh Karena ya prinsip aja Melihat artis influence tuh ya Sebagai kan polase Jadi saya mempelajari beberapa yang saya suka aja gitu loh Yang pencurung itu Kita pelajari masing-masing ya Kita ambil elemen-elemen yang mewakili apa yang kita suka Akhirnya ujung-ujung kan Memang hasil karya kita tuh gak bagiat, gak meniru Karena sebenarnya mengambil itu, menyemot Cuma karena banyak, sebenarnya mencuri juga Cuma karena mencurinya banyak Seperti polase ya Itulah jadi gila sendiri Kalau berpengaruhan band dan gaya seorang ranggi buat menggambar Itu seberapa berpengaruhnya sih Seberapa berpengaruh sih antrodemos sama seorang ranggi? Kalau antrodemosnya sebenarnya kan bisa digulang itu Itu lahirnya antrodemosnya adalah Ya Project balas dendam gitu lah Dan dulu saya ada dua band gitu lah Dua band yang misalnya saya harapkan untuk bisa maju Tapi dua-duanya berubah gitu lah Karena masalah klasik gitu kan Jadi Ah pok gitu lah Satunya metalcore, satunya monodic death metal Itu lah Gue bisa bikin sendiri gitu lah Mungkin lah antrodemosnya tuh Ya ambil kendera yang paling brutal juga lah Teknikal death metal saat itu Nah Apa hubungan dengan hardlock Ya karena itu awalnya Emang sampai sekarang juga project one man band ya Jadi semuanya Ya saya yang melakukan termasuk Hardlocknya juga gitu lah Jadi Bahkan awal mula tuh Saya encourage untuk bikin hardlock band Saya gara-gara antrodemos juga Saya yang bikin cover antrodemos dulu tahun 2009 Yang gambar dinosaurus kayak gini Itu bikinnya pakai mouse gitu Karena belum ada alatnya Akhirnya ya udah lah Kebiasaan Di sisi lain juga Ya karena saya anak band juga Jadi ee Antara visual dan musik atau audio itu sangat Sangat berbikin ambungan Jadi misalnya saya mencari inspirasi Mau bikin lagu aja kan Saya biasanya kalau mau bikin lagu Nyari ide Mikirkan komposisi lagu tuh Ngeliat gambar-gambar gitu Dari cara Ngeliat gambar ini Gambar itu Dalam otak tuh Udah kepikiran Ada nada yang muncus Seperti apa Jadi saya mau menantang Ketua komunitas MEC Untuk bisa unjuk gigi disini juga Sejauh Sejauh Atur Waktu dan tanggal Sampai jumpa